SAFDAH TV Kaedah yang terakhir dari Tauhid Urububiyah Itu kaedah yang ke-76 Ini kaedah yang terakhir dari kaedah Tauhid Urububiyah Setelah ini masuk ke kaedah-kaedah Tauhid Urububiyah Apa itu? Kaedah yang ke-76 Man sabbadahar faqad adha Allah Siapa yang mencacimaki masa Maka berarti dia sudah menyakiti Allah Demikian pula semua yang mencacimaki makhluk-makhluk yang Allah ciptakan Sebetulnya dia sudah mencacimaki Allah Misalnya Ya ini Allah ciptakan Lalat jelek banget sih Ya Kata-kata ini haram Bu Kenapa? Karena sama saja Kita mencacimaki al Menyakiti Allah Ibu aja Ya ibu aja Kalau bikin kueh bolu Terus ada yang Mencelak kueh bolunya Ya kira-kira ibu sakit hati gak Bu? Oh ya Terus dia bilang ke ibu Saya kan jelek-jelekin kuenya bukan kamu Lah kue yang bikin saya Itu sama saja kamu ngejelekin saya Allah yang menciptakan masa Kemudian kita mencacimaki masa Berarti dia sudah menyakiti siapa? Allah Rabbul Alamin Ya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kutsi Yudhini ibu Adam Ya subuh dahru anad dahru uqallibun layla wal nahar Hambaku Anak Adam itu Menyakiti aku Dia mencacimaki masa Padahal akulah pencipta masa Aku yang membulatkan Membulat balikan siang dan malam Ini ya Kadang ibu Kita ada rencana Eh hujan Gara-gara hujan gak jadi Ngambek marah-marah Ya Mencacimaki hujan Padahal hujan itu rahmat bukan bu Rahmat Ini ya Makanya ya ibu-ibu Ketika kita dikasih kesialan Jangan menisbatkan kepada masa Hari ini hari kelabu buat saya Ini ya Akhirnya dia menisbatkan kesialan kepada apa? Masa Yang menciptakan masa Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan manfaat Allah Yang memberikan mudarat juga siapa? Allah rabbus samawati wal ard Iya Ya Alhamdulillah kita sudah selesai dari kaedah-kaedah Tauhid rubuh biyah Sekarang kita masuk ke Kuwait Tauhid al-uluhiyyah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.